Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan kembali ngobrol-ngobrol lagi Dan konten ini khusus saya buat untuk kalian yang Akan atau ingin kuliah di jurusan statistik Dan kali ini teman ngobrol saya adalah Kakanda saya, Karim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Kanda? Alhamdulillah, baik-baik Lagi dimana sekarang nih? Sekarang lagi di kendari Oh lagi di kendari ya, lagi mudik Keluar kampung, lockdown Isolasi Isolasi atau osilasi? Gini Kanda, saya ingin ngobrol-ngobrol Dengan Kanda tentang statistik ini Bisa kan? Ya, bisa Mungkin supaya Kita santas aja Supaya lebih afdol-afdolnya mungkin Perkenalan diri dulu Kanda Silahkan Mungkin teman-teman ingin tahu Perkenalkan nama saya Karim Sekarang Saya sedang Melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Semarang Jurusan saya Statistika Dulu saya alumni 2013 Alumni di D3 Statistika Universitas Haluoleo Kendari Sekarang lagi jalur Transfer Untuk satu tahun Untuk lanjut S1 Di Muhammadiyah Semarang Jurusan Statistik ya Kanda? Ya, Statistika Gini Kanda Kita tahu Bahwa Belum lama ini Sudah pengumuman SNMPTN Kemudian juga Ada SBMPTN Nah Dan Adik-adik mungkin Atau teman-teman yang ingin Kuliah di Statistik Nah itu Kita tahu Jurusan Statistik ini kan Tidak punya mata pelajaran Di SMA Dalam artian Kalau misalnya Fisika Kimia Atau biologi Atau matematika Itu kan Kalau yang mengambil jurusan itu Setidaknya punya gambaran Nah yang dipelajari nanti Seperti apa Karena Biasanya makan sudah ada Tapi kalau Statistik Ini kan Kayak baru begitu Nah mungkin bisa diceritakan Kanda Atau dijelaskan secara umum Di Statistik itu Apa-apa Statistik yang dipelajari Begitu Silahkan Kanda Ya oke Untuk Statistika sendiri ya Memang di SMA Itu Statistika itu Tidak Menjadi mata pelajaran Sendiri Dia Masih gabung Dengan Matematika Jadi pada dasarnya Statistika itu Ilmu cabangnya Matematika Hanya saja Memang Ada konsen-konsen Tersendiri Statistika Jadi Statistika itu Ilmu yang mempelajari Tentang data Jadi data apa saja itu Dikeliti Nah Untuk teman-teman Mungkin yang masih SMA Mungkin kan gambarannya Tentang Statistika Pasti Itu hanya hitung Mean Median Modus Belum Dapat gambaran secara rinci Nah Dalam dunia perkuliahan Sebenarnya Statistika itu Kalau kita lihat Kulumnya ya Itu dibagi Kedalam beberapa Bagian Kalau di Misalnya Waktu saya D3 dikendari Itu secara umum itu Mata kuliahnya itu Terbagi dua Jadi ada mata kuliah Analisis Jadi statistik Khusus analisis data Kemudian Yang kedua itu Statistika komputasi Jadi Statistika Tapi Sudah ada unsur komputasi Jadi algoritmanya Jadi Kita belajar Kita belajar masalah Website Kita belajar masalah Dunia Basis data Dan lain sebagainya Jadi Intinya Statistika Tapi Dengan Kekinian Jadi metode kekinian Jadi komputasinya Seperti itu Nah itu Itu gambaran umum Ada pun Tapi nanti akan berbeda Misalnya kayak Statistika dikendari Kemudian di Universitas-universitas Di Jawa Sumatera Itu agak beda Karena pengalaman saya sendiri Ketika lanjut S1 Ini kan Di Muhammadiyah Semarang Itu kami ada Dari beberapa universitas Ada dari universitas Di Semarang sendiri Ada juga dari Kalau kemarin itu ada Dari Universitas Padang Kemudian ada dari Universitas Sumatera Utara Nah itu ada perbedaan sedikit Dari mata kuliah-mata kuliah pilihannya Jadi ada mata kuliah yang Dipelajari di Misalnya dikendari kan Dipelajari Tapi di Sumatera Utara Tidak 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 fokus di situ Jadi Kalau statistika sendiri itu Ada mata kuliah baku Kemudian ada nanti Mata kuliah-mata kuliah pilihan Biasanya mata kuliah-mata kuliah pilihan itu Selalu berubah Tergantung kebutuhan Kekinian Itu sih gambarannya Kalau mendengar penjelasan tadi Sebenarnya keren begitu ya Ada Ada yang Analis data Ada yang menggunakan komputasi Mungkin bisa dicontohkan Beberapa mata kuliah yang Itu kategori mata kuliah wajib Atau mata kuliah pilihan mungkin Bisa dicontohkan beberapa Nah kalau mata kuliah-mata kuliah wajib Ada sedikit perbedaan ya Kalau misalnya dari D3 S1 Kalau yang D3 kan tidak Mata kuliah umum seperti fisika Biologi Kan kimia itu tidak ada Nah kalau di Sudah S1 Tarafnya S1 itu Nah mata kuliah-mata kuliah umum Ya sama dengan Dengan jurusan-jurusan Apalagi yang paling mirip itu dengan Jurusan matematika memang Untuk mata kuliah umum Nah untuk mata kuliah wajib sendiri Dalam bidang statistika itu Itu dibagi Ada statistika kesehatan Nanti ada statistika keuangan Ada kemudian statistika komputasi Kalau statistika kesehatan itu Nanti kita belajar tentang Misalnya analisis survival Kan misalnya Jadi analisis survival itu Kita memprediksi Misalnya ada faktor-faktor apa saja Misalnya ada seorang yang Mengindap penyakit kanker misalnya Nah dia punya penyakit kanker Kemudian kita ingin memprediksi Nah yang berpotensi membuat Kankernya itu Orang-orang yang berpotensi memiliki Resiko tinggi untuk Penyakit kanker itu Indikatornya apa saja Atau variable yang berpengaruh apa saja Apakah misalnya Contoh ya kalau misalnya Kanker paru-paru misalnya Misalnya dia itu perokok Kemudian apakah Kalau usianya itu berpengaruh Apakah semakin Dewasa seorang itu Potensi kankernya semakin tinggi Atau tidak Itu ada prediksi-prediksi Itu statistik kesehatan Nah kemudian Ada statistik komputasi Tapi sekarang itu Kalau untuk mata kuliah pilihan ya Itu lebih ke Big data kebanyakan Saya sendiri Beberapa mata kuliah-mata kuliah Pilihan di saat ini Yang saya sedang program itu Seperti data mining Data mining itu kita menambang data Jadi yang misalnya Dulu kan kita Perspektifnya Yang bisa dihitung Dengan statistika itu kan Hanya data-data berupa Misalnya berat badan Angka kan seperti itu Nah jadi intinya yang berupa Angka Atau persepsi Paling-paling Paling apa Paling jauh kan ke persepsi Namun sekarang itu Sudah berkembang Sejak erabik data itu 10 tahun terakhir ini Itu sudah mulai berkembang Jadi misalnya Kemarin ada penelitian Dari teman-teman undip Statistika undip itu Itu judulnya menarik Jadi analisis sentimen Terhadap Pemindahan ibu kota Misalnya gitu Nah jadi Komentar orang di sosial media Itu bisa kita analisis Oh ini polanya seperti apa Seperti itu Bahkan kita bisa Ada namanya Social network analyze Itu kita bisa Menganalisa Pergerakan akun di media sosial Dan lain sebagainya Itu sekarang itu Metode statistika itu Sudah jauh berkembang ke situ Wah menarik ya Kalau mendengar penjelasan tadi Dan Kalau analisis statistik itu Sepertinya dibutuhkan ya Di Mungkin di sebuah ilmu ya Membutuhkan analisis statistik Atau gimana Iya Jadi Saya cerita pengalaman sedikit ya Kalau dari sisi Keterpakaian statistik ya Praktisi statistik itu Kalau saya bilangnya seperti ini Jadi Statistik itu Alumni-alumni statistik itu Bisa masuk di instansi manapun Selama instansi itu butuh data Atau memproses data Pasti membutuhkan anak-anak statistik Dan seperti itu Nah tapi nanti kan Setiap instansi itu ada kebutuhannya masing-masing Nah kalau saya pribadi Pengalaman ya Sejak masih kuliah D3 itu Sudah buka konsultasi data Jadi Sudah banyak Mahasiswa-mahasiswa yang Menyelesaikan skripsi Alhamdulillah dengan bantuan saya Kemudian ada beberapa Perusahaan Swasta Yang kemudian Minta Bantuan dalam hal analisis data Apalagi sekarang kan Misalnya data mining kan Ada nanti Dalam data mining itu Ada namanya Data scientist Data scientist itu Itu sangat dibutuhkan Seperti misalnya di LIPI kan LIPI Lembaga penelitian Di Indonesia itu kan LIPI Nah itu Itu mereka Sangat Apa Mereka Mencari itu data-data Apa yang bisa Data scientist istilahnya Jadi yang bisa Menganalisa data-data scientist Nah bisa Bisa juga misalnya Kayak kemarin Untuk Karena banyak UMKM ya Misalnya kita mau bantu UMKM Mereka minta bantuan Mereka ingin tahu Misalnya Dalam satu bulan ini Produk yang paling banyak Dijual di sosial media Itu apa Warnanya apa Jenisnya apa Itu bisa dianalisa Dengan statistik Nah sekarang Perkembangannya itu Sampai sejauh itu Saya waktu Pertama kali Lanjut Ke Universitas Di Jawa Itu baru Menyadari betul Perkembangan statistik Itu luar biasa sekarang Bahkan kita cenderung Kalau untuk saya pribadi Merasa terlambat lima tahun Mempelajari Perkembangan statistik Karena sekarang luar biasa Perkembangan statistik Kalau Kesukaan Mata kuliah kesukaan Apa kira-kira Kalau saya sendiri Sebenarnya Dari dulu itu Sukanya komputasi Nah tapi Saya juga suka analisis Seperti misalnya Yang paling Saya tekuni ya Misalnya Seperti analisis Peramalan Jadi time series Saya paling suka dengan time series Nah tapi sekarang itu Sedang fokus ke Persoalan big data Jadi ingin Masuk ke ranah penelitian Big data Jadi kayak misalnya Itu analisis sentimen Dengan metode bias Jadi kita ingin melihat Kemarin saya pernah coba Misalnya ketika Kasus Kasus Saya mencoba Memetakkan data Di twitter Tentang komentar-komentar Yang berhubungan dengan Peristiwa atau hashtag Yogyur itu Mau lihat pergerakan datanya Dan ternyata itu muncul Dan sekarang itu sudah Sudah ada Disediakan seperti itu Jadi sekarang Lebih fokus ke Big data Jadi komputasi statistiknya Kalau menurut Kanda Misalnya untuk Terkhusus yang Akan kuliah di jurusan statistik Itu Pengetahuan-pengetahuan Atau keterampilan-keterampilan Apa yang Kiranya dipersiapkan Atau Dibutuhkan begitu Untuk menghadapi Kuliah-kuliah di statistik Ya Matematika Komputer Ya Dasar matematikanya memang Harus tetap kuat Seperti misalnya Kalau di statistika itu ya Untuk matematika itu Materi-materi Di matematika itu Yang nanti akan berhubungan Secara langsung Dan erat sekali Dengan statistika Misalnya kayak Aljabar matriks Nah Kemudian kalau di Kalkulus itu Nanti ada materi Tentang misalnya Tentang bilangan Dan lain sebagainya Itu Berhubungan erat Yang paling sering itu Adalah matriks Jadi Kalau di Statistika itu Akan selalu Bersentuhan dengan matriks Tapi bukan matriks Tiga kali tiga Matriks Ya Tergantung Kalau variabelnya Sepuluh Berarti Sepuluh kali sepuluh Sepuluh kan Seperti itu Nah itu Yang diperkuat Biasanya di matriks Sama Kalkulus Untuk teoritis ya Tapi kalau untuk Apa Soft skill Itu memang harus punya Keterampilan Komputasi Bidang komputer Jadi kita harus Paham misalnya Dasar-dasar komputer Makanya nanti kan Di mata kuliah-mata kuliah Awal Di statistika itu Biasa ada Arsitektur komputer Yang berhubungan dengan Komputer dulu Dasarnya Kemudian nanti Pemrograman komputer Karena nanti Kita akan bisa Membuat Menghubungkan ya Jadi membuat Kalau kayak Dulu-dulu Di waktu tahun 2013 ya Itu teman sempat Membuat Kalkulator statistik Itu yang paling dasar Nah kalau sekarang itu kan Kita bisa membuat Misalnya Website Kalau sekarang itu Banyak yang Yang buat Blog atau website Itu Atau membuat Aplikasi Yang membantu Orang itu Jadi misalnya Saya mau Mengambil data Di Di twitter Nah kalau pakai Cara biasa Itu kan saya harus Izin dulu ke twitter Dan lain sebagainya Itu panjang sekali Nah Kalau Kebanyakan orang-orang Yang statistik itu Itu membuat Sendiri Jadi membuat Sendiri programnya Jadi membuat Sendiri programnya Ibaratnya Orang yang ingin Datanya itu Tinggal memasukkan Tinggal daftar ke dia Kemudian Yang program yang dipakai Itu programnya Si pembuat Website itu Jadi kita tinggal Menerima hasilnya saja Kan seperti itu Nah Gambarannya Gambaran umumnya Seperti itu Oh iya kan Untuk Praktikumnya sendiri Praktikum Di jurusan statistik itu Gimana? Apakah di lab Apakah di kantor Apakah di perusahaan Dan laporannya itu Apakah tebal-tebal Begitu atau gimana? Jadi begini Kalau statistika itu Praktikumnya Pengalamannya Kalau di D3 itu Pasti kebanyakan di lab Berhubungan dengan komputer Untuk yang D3 Nah Ada pun tugasnya Kebanyakan ya Tugas-tugas statistika itu Tidak tebal Tidak tebal Jadi paling Sepuluh lembar Seperti itu Sepuluh lembar Kurang atau lebih sedikit Nah tapi memang Yang lama itu Prosesnya Jadi setipis itu pun Prosesnya itu Lama Karena Nanti di statistika itu Kita akan belajar Tentang Kaida-kaida statistika Jadi Setiap metode statistika itu Punya kaidahnya Ada kaida umumnya Ada kaida khusus Untuk Analisis tertentu Saya kasih contoh Misalnya kan Untuk regresi Misalnya ya Itu kan ada kaida umumnya Berarti Kalau kita Asumsikan ya Datanya sudah Sudah bagus lah Berarti kita nanti Uji asumsi dulu Seperti itu Setelah uji asumsi Baru bisa uji regresi Seperti itu Jadi laporan praktikumnya Tidak tebal-tebal ya Tidak Tapi prosesnya yang lama Prosesnya yang lama ya Nah tapi Kalau nanti Di Praktikumnya Praktikumnya sebenarnya Itu tergantung Mata kulianya apa Ada nanti Mata kuliah-mata kuliah Yang praktikumnya Memang di lab Jadi langsung dengan Komputar Seperti komputasi statistik Dan sebagainya kan Tapi ada praktikum-praktikum Statistika itu Yang mengharuskan kita itu Terjun langsung ke lapangan Itu biasanya Berhubungan dengan Praktikum Metode-metode statistika Misalnya metode Pengambilan sampel Kan seperti itu Nah kalau kita Mengambil sampel Itu pasti langsung Terjun ke lapangan Praktiknya Yang beberapa Waktu lalu saya Lakukan itu Dengan teman-teman Seangkatan Itu kita turun Ke lapangan Wawancara mahasiswa Secara langsung Jadi betul-betul Mempraktekan Bagaimana sih Mengambil data Kemudian bagaimana Mengulai datanya Dari data mentah Kemudian menjadi Raw data Dari raw data Kemudian dipersiapkan Untuk data analisisnya Itu penjelasan Mudah-mudahan bisa Mewakili Biasanya kan Yang ingin kuliah juga ini Itu Biasanya takut gitu Atau Masih mengawang-awang Misalkan Nanti tugas akhirnya Atau skripsinya itu Tentang apa Begitu kan Apakah sulit Atau gimana Contoh-contoh tugas akhir Yang pernah ditemui Mungkin bisa diceritakan Judul-judulnya Atau topiknya Tentang apa Begitu Ya Sebelum itu ya Memang Yang namanya kita Kalau kuliah ya Apalagi baru Itu pasti ada Hal-hal yang Baru kita dapatkan Tapi sebenarnya Selama kita Mau berusaha kan Mau berusaha Mau belajar Sungguh-sungguh Ya insya Allah Kita bisa Apa Kita bisa menyesuaikan Dengan kesulitan-kesulitan Di dunia kuliah Seperti itu Nah Kalau masalah topik ya Topik Seperti tadi yang saya sebutkan Ada beberapa topik Contoh Di bidang big data ya Itu ada Analisis Pola pergerakan Pornografi Di Indonesia Jadi itu ada Analisisnya Kemudian Ada Kemarin Saya sempat bantu Penelitian itu Penelitian istri saya sendiri Saya bantu Itu tentang Pemetaan LGBT Di kota Kendari Jadi pemetaannya Secara Statistik Kalau tentang COVID-19 gimana Bisa juga kira-kira Nah Ada Bisa Misalnya Kayak kemarin Kalau Mungkin pernah Baca link berita kan Misalnya Universitas ini Memprediksi Puncak pandemi COVID-19 itu April Juni Nah itu kenapa bisa Dianalisis Kenapa bisa Diprediksi Seperti itu Nah itu menggunakan Ada yang namanya Dalam statistik itu Teknik simulasi Jadi kan Faktanya COVID-19 itu Kita kan di Indonesia Belum ada data yang pasti kan Ini berapa Penderitanya Ya Penderitanya ada Tapi kan data Kedepannya itu Kita tidak tahu Nah Untuk memprediksi Itu Itu ada namanya Teknik simulasi Jadi mata kuliahnya Kalau di tempat saya itu Nanti bisa berbeda Namanya Tapi intinya itu Teknik simulasi Jadi teknik simulasi itu Artinya Dengan data yang ada sekarang Itu kita gunakan Untuk memprediksi Bagaimana sebenarnya Pola penyebarannya Kedepan Nah itu namanya teknik simulasi Makanya bisa Muncul Misalnya dari Dari ITB kemarin Kalau saya tidak salah ya Itu prediksinya sampai Juni Eh awalnya April Tapi di Di perbarui lagi Menjadi Mei Akhir Mei kan Seperti itu Nah itu semua Pakai metode statistika Untuk memprediksi itu Oh iya Ada juga pertanyaan Begini Kanda Setelah lulus Dari statistik itu Kita mau Misalkan mau kerja Begitu Mau kerja Kerja di mana Gitu kan Mungkin ada beberapa Orang yang pernah Atau yang Kanda ketahui Dia jurusan statistik Dan sekarang sudah kerja Di mana Begitu Atau Kira-kira Pekerjaan yang bisa Diisi oleh orang-orang Statistik itu nanti Seperti apa saja Begitu Ya Kalau pekerjaan ya Misalnya ya Di kendari Di kendari sendiri itu kan Statistika itu Pertama kali tahun 2006 Nah Ketingkat saya Yang ketan-angkatan 2006 Itu Itu 100% Terserap Jadi kerjanya di BPS Ada yang diperbankan Kan semua Tapi paling umum Sebenarnya di BPS Paling umum di BPS Tapi Semua instansi Hampir Semua instansi itu perlu Perlu Statistik Kayak kemarin Biasanya kita PKL ya Misalnya dulu saya Beberapa bulan yang lalu Saya PKL itu Di salah satu instansi Pemerintah Di Semarang Nah itu Mereka mengatakan ya Mereka sangat membutuhkan Anak-anak statistik Bahkan Bisa hanya kan Kalau di instansi seperti itu Mereka menunggu Kita Kita Bisa mengeksplore data mereka Atau tidak Nah kadang Kalau mahasiswanya misalnya Diam-diam saja Itu memang Instansi itu Belum Ini Keperluan kita dengan Statistik itu apa saja Sebenarnya Kan instansi itu justru Belum tahu Misalnya Anak-anak jurusan-jurusan Statistik itu bisa apa saja Nah kemarin itu Saya sempat eksplore Beberapa data di mereka Itu mereka sampai Kaget loh Ternyata Anak-anak statistik bisa ya Seperti ini Saya katakan Iya bisa Nah ternyata Sampai disitu Sampai disitu Sampai saya selesai pun Dari Praktikum disana PKL disana itu Itu mereka masih sering menghubungi Untuk meminta bantuan Nah intinya seperti ini Kalau saya pribadi ya Saya prinsipnya adalah Menciptakan lapangan kerja Jadi Dari Dari saya masih kuliah Sampai sekarang Itu saya masih menjalankan Apa Jasa konsultasi itu Nah beberapa Pernah Saya menangani beberapa Perusahaan swasta Dan Ya itu lumayan Kan seperti itu Jadi kadang Kalau memang kita Selama kita punya soft skill Itu justru pekerjaan Yang mencari Orang-orang yang mencari kita Kan seperti itu Nah kecuali misalnya Apa Cita-citanya itu Misalnya mau jadi PNS Dan sebagainya Berarti harus ikut tes Biasanya di BPS Badan Pusat Statistik Di setiap daerah ada Dan alumni-alumni Senior-senior saya itu banyak Ada yang di Maluku Ada bahkan yang di Papua Dan sebagainya Itu semua Di BPS Ada di beberapa BPS Di kota Misalnya kayak Di Sumatera ada Di Kendari sendiri Banyak Jadi intinya Selama dia Apa Betul-betul Memahami Soft skill-nya ada ya Di statistik Itu pasti dia terpakai Insya Allah terpakai Jadi kalau misalnya Lulusan-lulusan statistik itu Memiliki soft skill yang baik Bahkan mereka dicari ya Atau dibutuhkan begitu Kan daya Iya Saya kemarin pengalaman begini Di Waktu libur pertama ya Libur pertama Libur bulan pertama itu Setelah semester awal Itu Libur Kemudian Dari Semarang kan Mau ke Kendari Itu transit dulu di Surabaya Nah saya ngobrol dengan Salah seorang pengusaha Di bidang transportasi Itu Saya tidak sebutkan ya Perusahaannya apa Tapi di Jakarta Utara Jurnalistik Iya Jadi di Jakarta Utara Itu Lagi ngobrol itu Pas dia tahu Saya itu Mahasiswa statistik Itu dia langsung kasih kartu namanya Terus Sambil menawarkan Ada yang Apa Rencana mau kerja di perusahaan Kalau iya saya Mau Maksudnya Mas itu Kerja sama saya Langsung dikasih kartu namanya Seperti itu Padahal waktu itu baru Sama sekali baru ketemu Baru ketemu Jadi Karena dia tahu Orang statistik Terus Dia tanya-tanya apa Kemudian dia kasih sedikit Gambaran Misalnya Perusahaannya itu Mengolah Jasa apa Seperti itu Jasa Di bidang perhubungan Kalau saya Kemudian dia Sedikit ceritakan Kendala-kendalanya Di bidang data Kemudian Saya kasih solusi Seperti itu Nah dari situ Kemudian dia Oh ternyata Statistik itu sangat Bermanfaat Jadi seperti itu Jadi intinya Selama kita punya Subskill Insya Allah Kita selalu akan dapat Tawaran kerja Biasanya seperti itu Oke kandah Mungkin terakhir Ada yang ingin disampaikan Kepada teman-teman Yang ingin mengambil Jurusan statistik Mungkin Statistik ini Disimpan pilihan ketiga Misalkan ya Mungkin tidak Menganggapnya Mata kuliah yang Ya mungkin Tidak menjadi pilihan utama Begitu Mungkin ada yang disampaikan Kepada teman-teman Yang ingin mengambil Jurusan statistik Silahkan kandah Ya nanti bisa Coba buka ya Di google The sexy job The sexy job 10 tahun ini 10 tahun yang akan datang ini Itu statistika itu Jadi urutan 1 2 dan 3 Itu statistik semua The sexy job Kurun waktu 10 tahun 5 tahun terakhir Sampai 10 tahun yang akan datang Itu the sexy job Itu 1 sampai 3 itu Itu statistika Data scientist Semuanya Kemudian Itu semua Bidangnya bidang statistik Kemudian Nah tentu Kalau ingin Masuk di statistika Ya tentu Ada keseriusan Saya rasa di jurusan manapun ya Kalau tidak ada keseriusan Pasti Akan terasa Tidak ada manfaatnya Karena memang Mahasiswanya yang tidak serius Tapi selama Mahasiswanya serius Kemudian belajar Dengan baik Kemudian paham Esensinya dia kuliah itu Untuk apa Seperti itu Kemudian dia mengambil pelajaran Di setiap semesternya Kemudian berkembang sendirinya Terus berkembang setiap semesternya Kalau Justru terasa menyenangkan Jadi kalau saya pribadi Memang jatuh cinta dengan statistika itu Dari SMA Kelas 2 SMA itu Saya sudah Fokus Saya mau Masuk di statistika Nah sampai sekarang Alhamdulillah Saya masih terus Pak Saya merasa statistika itu Saya sering menyebut gini Statistika itu asik Kalau kita memahami Kaida-kaida statistiknya Memang terasa sulit Kalau itu Kita belum paham Sebenarnya Penggunaannya itu bisa dimana saja Dan untuk apa saja Kadang Kita bosan dengan pelajaran Karena kita tidak tahu Esensi kita belajar itu untuk apa Jadi saya kira itu Jadi yang ingin masuk di statistika Modalnya Modal sungguh-sungguh Dan bersabar Jadi berproses saja Yang paling terakhir Yang paling terakhir Kita tahu bahwa Ada yang Tidak semua kan Kuliah di kampus-kampus besar Artinya kampus-kampus terkenal Begitu Ada yang mungkin kuliah di kampus-kampus kecil Nah itu Gimana itu Bagaimana Apakah memang Kan biasanya ada yang minder Begitu kan Yang merasa Uh saya tidak bisa bersaing Begitu Itu gimana Jadi Begini ya Kalau masalah seperti itu Sebenarnya bukan Universitasnya Ya oke lah Misalnya Universitasnya nanti itu kan Semakin Bagus Grad universitasnya Mungkin Fasilitasnya kan semakin bagus Kan seperti itu Akses belajarnya pun Semakin bagus Tapi Meskipun akses belajarnya bagus Tapi mahasiswanya Tidak sungguh-sungguh Ya percuma juga Kan seperti itu Nah saya sendiri merasakan Misalnya Ketika lanjut di Muhammadiyah Semarang Kan itu Saya tidak bisa mengatakan Intinya Kalau dari sisi Grad universitas Ya universitas saya Itu yang Paling bawah Di antara Teman-teman Yang lanjut Di Muhammadiyah Semarang Waktu D3 Yang S1 sekarang Yang S1 sekarang Itu kan Biasanya kan saya Ya maksudnya Waktu kampus D3 nya dulu kan Mungkin yang paling bawah Begitu Ya Jadi Tidak perlu minder Saya Pernah dosen saya Itu pernah saya Gini Jadi Statistika itu Atau kuliah itu Itu Bukan hanya Kita melihat Oh universitasnya Bagus atau tidak Tapi Yang kita lihat adalah Apakah kita masuk Di jurusan itu Betul-betul untuk belajar Atau hanya untuk Dapat Predikat mahasiswa Seperti itu Hanya untuk dapat Label Oh saya mahasiswa Terus gitu Nah Jadi beda orang yang Hanya mengejar label Saya mahasiswa Dengan orang yang Betul-betul Belajar Jadi Betul-betul menjadi mahasiswa Artinya Betul-betul mengamalkan ilmunya Seperti itu Belajar mengambil ilmu dari Dari perkuliahannya Dan sebetulnya Nah Mau gradenya apapun Selama kita punya soft skill Itu kita bisa bersaing Dan alhamdulillah Misalnya saya sendiri ketika Lanjut di Semarang Saya bisa bersaing Meskipun saya tidak pernah Mengejar Harus posisi pertama Yang penting bisa bersaing Artinya Kita punya soft skill sendiri Yang tidak dimiliki Orang-orang lain Jadi kita punya ciri khas sendiri Oke Makasih Kandah Atas ngurung-ngobrolnya Atas waktunya Semoga Sehat-sehat disitu ya Kandah Amin Amin Semoga sehat-sehat juga Yusan Amin Semoga kita bisa ketemu lagi Ya Itu saja mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salam Assalamualaikum